Intro Rizki Gustian, bocah 10 tahun yang dinyatakan hilang tenggelam di pantai Padang, Sumatera Barat pada 5 Maret akhirnya ditemukan. Menurut Kabit Kedaruratan dan Logistik BPPD Kota Padang, Sultan Hendra, Rizki ditemukan pada Sabtu pagi 100 meter dari bibir pantai belakang Taman Pahlawan Kusumanegara, Lolong, Kecamatan Padang Utara. Saat ditemukan, Rizki dalam posisi mengambang dan sudah meninggal dunia. Petugas kemudian membawa tubuh korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut ke rumahnya di kawasan Ula Karang yang tidak jauh dari lokasi yang ditemukan. Sebelumnya pada Jumat sore, Rizki dilaporkan hanyut di pantai Padang saat bermain bersama teman-temannya. Muhammad Aidil, Padang Gita